ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali di channel lobecah klasik ya tentunya ya di sini saya akan membuat video yaitu cara membersihkan kerak di bagian krekes kita pakai kuas aja ya dan tentunya yang perlu diperhatikan di bagian pencucian krekes ini di bagian tempat wadah atau askrek ini di tempat bearingnya rumahan bearing ini jangan sampai terkena atau jangan sampai ada pengamplasan ya bagian sini karena akan terjadi oblak di bagian pelahara atau penghausan kita bersihkan di bagian dalam sini saja ya sini kita kuas-kuas saja ini adalah bak motor Yamaha DT ya ya kalau dilihat dari konstruksinya sama-sama reking tapi ada bedanya yaitu bagian atas sini dan bagian bawah sini reking lebih panjang ya dan sini-sini dia tidak ada pemahan handle kan DT ini dia koplinya pakai tuas ya tentunya kita kasih air jadi kita bersihkan aja semua dulu akan luar-luar kita bersihkan ya ini sangat memacan waktu cukup lama ya karena di bagian kerak-kerak ini juga dia sudah lama sekali sangat lama tidak dibongkar dan tidak dibersihkan jadi dia menempel di bagian kerak-kerak kesini bagian baknya ya dan ini diluarnya nih jarang sekali dicuci ya lihat kita kasihkan lagi kita kasih airnya bentuknya akan lebih maksimal ya bentuknya akan lebih maksimal ya bentuknya ini sangat kotor sekali ini lihat kita kasih kuas-kuas dulu semua kasih keramonnya dulu agar semua tercampur atau agar semua terkena bagian harpik tadi ya karena pembersih kloset ini sangat ampuh untuk membersihkan noda di kerak-kerak oli itu ya atau bekas terima kasih 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 serpihan-serpihan dari ini pinggir-pinggiran ini kan ini tajam sekali diusahakan pakai sarung tangan ya agar tidak melukai bagian kulit lainnya dan terutama jika ada yang punya luka agar tidak sakit atau tergipin yang suka videonya jangan lupa klik like dan subscribe jangan lupa komen dan bantu channel ini terus agar terus berkembang Oke see you Terima kasih telah menonton